Selamat menikmati dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri tahun 2018. Selamat menikmati Selamat menikmati Sekalipun ini adalah merupakan kejadian di seluruh wilayah terutama di 5 kota besar di Indonesia tetapi ini pun terjadi di kota-kota kecil sebagaimana yang kita tahu kita tangani dan kita rasakan maka tidak ada bedanya kota besar dengan kota kecil hanya kesempatan, niat, dan waktu yang selalu berubah Operasi Ketupat Matoa 2018 di Kabupaten Merauke ditandai dengan penyematan pita operasi kepada perwakilan dari Satlantas Dinas Perhubungan, Dalmas, dan TNI yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan Hari Raya Idul Fitri nanti Secara terpisah usai kegiatan apel Kapolres Merauke AKBP Bahramar Paung mengatakan pengamanan yang akan dilakukan oleh jajaran Polres Merauke ini mulai dari sebelum sesaat hingga Pasca Hari Raya Idul Fitri Sasaran pengamanan di sini yang pertama adalah mesjid atau tempat-tempat pelaksanaan sholat apakah itu sholat raweh maupun nanti pada saat sholat id yaitu pada tanggal 15 atau tanggal 16 Juni nanti nah kemudian juga kita akan mengamankan malam takbiran mungkin juga nanti akan ada takbir keliling ini juga kita akan amankan kita menunggu nanti hasil rapat dari Pohimda kemudian pusat-pusat keramaian juga kita amankan seperti pasar kemudian tempat rekreasi tempat wisata termasuk tempat hiburan di samping itu juga kita akan mengamankan objek vital nasional seperti ya kantor tenda kemudian bulog pertamina dan lain-lain kita amankan selain itu pihaknya menambahkan yang tidak kalah pentingnya pengamanan dilakukan saat arus mudik lebaran guna memperlancar dan keselamatan serta ketertiban dalam berlalu lintas bagi setiap pemudik jumlah personil dalam pengamanan hari raya idul fitri nanti Polres Merauke mengerahkan 369 personil untuk ditempatkan di 5 titik posko terpadu arus mudik lebaran diantaranya Bandara Mopah Merauke Pelabuhan Yos Sudarso Merauke Pasar Wamanggu Merauke dan Perbatasan Sota Winda Atika Kompas TV Merauke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!